Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep masakan enak dari bahan ayam Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai selesai Langkah pertama, siapkan 500 gram ayam Kemudian beri setengah sendok teh garam Tuangkan larutan asam jawa secukupnya Bisa diganti dengan 1 buah perasan jeruk nipis Karena disini aku sedang gak ada jeruk nipis, jadi aku pakai air asam jawa Kemudian ratakan ke semua permukaan ayam Setelah selesai, marinasi ayam sekitar 15 menit Bahan untuk bumbu irisnya, siapkan 1 buah bawang bombay Kemudian iris kasar 3 buah cabai merah besar, bisa diganti dengan cabai merah keriting Lalu iris tipis Setelah selesai, bumbunya bisa disisikan terlebih dahulu Bahan untuk bumbu halusnya, disini aku mau pakai ulekan Masukkan 8 siung bawang merah, disini sudah aku potong-potong 3 siung bawang putih Setengah sendok teh garam Kemudian haluskan Kalau yang males menggunakan ulekan, bisa diganti dengan blender Tapi jangan terlalu halus menghaluskan bumbunya Setelah bawangnya sudah cukup halus Masukkan 15 buah cabai merah keriting 7 buah rawit merah 1 per 4 buah tomat merah Lalu haluskan cabai dan tomatnya Tapi jangan terlalu halus, agar cabainya masih bertekstur Setelah selesai, bumbunya siap untuk dimasak Selanjutnya panaskan minyak goreng Lalu masukkan ayam yang sudah dimarinasi Kemudian goreng Sampai ayamnya matang Dan berubah warna menjadi kecoklatan Setelah ayamnya sudah kecoklatan seperti ini Ayamnya bisa diangkat Dan ditiriskan minyaknya Langkah selanjutnya Panaskan minyak goreng secukupnya Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan 1 lembar daun salam 2 batang sereh 3 lembar daun jeruk Kemudian tumis sampai bumbunya matang Ini bumbunya sudah matang Masukkan ayam yang sudah digoreng Tambahkan 1 sendok teh kecap asin Ini bisa di-skip 1 sendok makan saus tiram Kalau kecap asinnya di-skip Boleh ditambahkan saus tiramnya Jadi 1,5 sendok makan Tambahkan 1 sendok makan kecap manis 1 sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh gula pasir Masukkan potongan cabai dan bawang bombay Tambahkan 150 ml air Kemudian masak sampai airnya agak menyusut Dan bumbunya meresap ke dalam ayam Nah seperti ini sudah cukup Aku mau masaknya tidak terlalu kering Agak sedikit nyemek seperti ini Ayamnya siap untuk disajikan Ini dia ayam goreng saus tiramnya Sudah selesai aku buat Ini rasanya beneran enak banget Kuahnya gurih dan baunya harum Ini rekomendasi banget Untuk kalian coba di rumah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe Channel Youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini